Hai Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, kemarin Fahri udah membuat video tentang unboxing Platicerium Veici Auburn River yang dari Australia. Nah, saat ini Fahri akan mounting Platicerium AR atau Auburn River-nya ini ke papan Trina Cecil. Karena ini masih dipakis ya, yang ini udah agak besar, jadi karena kemarin Fahri baru punya satu dan udah laku, ini Fahri nurunin lagi Veici Auburn River-nya dua. Ini udah agak besaran, karena masih dipakis Fahri akan mounting ke Trina Cecil. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Oke sobat sekalian, kita lepas ya untuk tali yang ada di Platicerium-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. Ini pake benang guni. Kemudian, ini Fahri pake kawat aluminium. Kawat aluminium itu biasanya digunakan untuk trimming bonsai, untuk membentuk tajuk bonsai. Ini anti karat dan sangat lentur. Ini supaya nanti nggak lepas. Ini Fahri tusukan di sini. Kemudian, kita bingkukkan ke belakang. Kemudian, kita masukkan ke Trina Cecil. Jangan kebalik ya, nanemnya. Ini tunasnya jalannya ke atas. Jangan gini ya, tapi gini nanti. Kemudian, ini kita simpulkan bagian belakangnya. Kemudian, kita tinggal tambah mos putih. Mos dari chili. Supaya kelembapannya terjaga. Karena mos ini menyimpan banyak atau menyimpan air cukup lama. Platicerium Veggie Auburn River ini Sobat bisa dapetin di Shopee-nya Fahri Orchid, akunnya Fahri Orchid. Seringkali mungkin sobat menemukan foto Fahri dengan tanaman, digunakan oleh akun lain. Hati-hati ya. Karena kalau benar-benar punya Fahri itu biasanya ada watermarknya, logo Fahri Orchid, dan toko Fahri Orchid itu namanya ya Fahri. Karena saya Fahri kan. Masa tuh namanya Fahri, tokonya Arief kan? Salah ya. Ini sudah membentuk bulatan. Ini tadi sebelum digunakan, ini direndam dulu. Karena untuk mos putih dari chili ini, ketika kita beli, kondisinya kering. Kadar airnya sangat sedikit sekali, 0, berapa persen. Kita rendam kira-kira 15 menit sampai setengah jam. Oke, ini sudah membentuk bulatan. Tinggal kita cut dengan benang. Kita ikat terus sampai Mosnya ini tidak meredeli atau tidak merotoli atau tidak berguguran. Karena nanti digantung. Nah, ini kalau misalnya daunnya ini ngewoiwoi, sobat bisa suruh megangkan siapa gitu ya. Wow, nyantrol dicincin bareng ya wah, jangan eww sekali. Kemudian supaya lebih kuat, sobat bisa kaitkan dengan drainase cell-nya ini. Kaitkan gini, berkali-kali. Bukan bersungai-sungai ya, berkali-kali. Kayak gini ya. Terus dari bagian sisi sini. Terus bagian atas. Kamu ya ah, melakui. Gucukur mu Leo? Hei, gucukur kamu. Eh, otot. Reket kamu tuh. Nah, turun. Mas Bagus. Ini turun Leo ini wah. Itu nyeblong-nyeblong nih. Lebaknya kandangnya wah. Kandangnya ya. Ini karena masih brodol-brodol, jadi kita putar lagi. Ya, cukup mudah, sobat sekalian. Nanti yang satu juga. Ini sebentar lagi akan keluar daun invertil-nya. Atau perisai atau side-nya. Ini akan keluar. Ini juga mau keluar perisai. Nah, ini justru waktu yang bagus untuk mounting. Supaya nanti mouse-nya ini tertutup oleh side atau daun invertil baru. Jangan lupa nanti labelnya kita letakkan di sini. Supaya tidak tertukar dengan platiserium lain. Sobat sekalian, dua-duanya udah selesai. Jangan lupa kasih label. Kemudian, sobat siapin pupuk slow release. Diisi kira-kira ya 10-15 butir ya. Ini, kita tutup. Supaya tidak lari. Oke. Kemudian, kita taruh di dekat akar sini. Bismillahirrohmanirrohim. Pupuk slow release ini cukup memberikannya 6 bulan 1 kali. Oke, tinggal gantung, sobat sekalian. Platiserium VG Auburn River dari Australia. Termasuk platiserium yang menjadi incaran kolektor. Karena peradaannya masih cukup langka. Pertumbuhannya juga sangat lama. Ini kira-kira udah kata ownernya sebelum Fahri. Katanya udah 1,5 atau 2 tahun dipelihara baru sebesar ini. Nah, mumpung harganya belum naik banget. Sobat bisa dapetin di Sopi Fahri Orcit. Selain Fahri Orcit, berarti bukan punya Fahri ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk! Terima kasih telah menonton!